Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Keamanan Sistem Komputer Hari ini hari Selasa tanggal 22 September 2020 Pada malam hari ini untuk kelas SKS 17-2 Kita masuk pada pertemuan yang kedua Nah untuk pertemuan yang kedua ini Nanti kita akan masuk ke materi baru Dengan tema Social Engineering Baiklah untuk lebih mempersingkat waktu Langsung saja kita masuk ke tema materi Pada malam hari ini Kita masuk saja ke PPT tentang Social Engineering Mungkin tema Social Engineering ini Atau istilah Social Engineering ini Sudah pernah Anda dengar sebelumnya ya Dan memang untuk Social Engineering ini Ini merupakan masalah keamanan yang cukup sering terjadi Mengingat ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita Jadi kebiasaan kita sebagai makhluk sosial Yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain Itu ternyata memiliki peluang Di mana peluang tersebut dari sisi berkomunikasi melalui jalur informasi Ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak Untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya sifatnya privasi atau rahasia Nah disini kita lihat dulu pengertian daripada Social Engineering Social Engineering ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi rahasia Jadi yang dicari itu adalah informasi Tapi yang sifatnya itu penting atau private Dengan cara menipu pemilik informasi tersebut Nah kira-kira informasi yang sifatnya rahasia atau penting itu apa saja Nah biasanya yang melekat pada diri kita Bagi makhluk pribadi disini adalah identitas diri Jadi identitas diri itu yang pertama Kalau kita ya ada nomor induk kependudukan ya Nah ini jadi yang namanya KTP itu kadang bisa disalahgunakan Apalagi kalau ada beberapa tempat yang ternyata ada pihak yang memiliki beberapa kartu identitas Jadi di daerah A dia juga memiliki kartu identitas Di daerah B juga memiliki kartu identitas Sebetulnya kalau dari pihak pengelola kartu identitas itu sendiri itu bisa memberikan batasan Yang tegas bahwa hanya satu nomor induk yang dimiliki oleh penduduk Dan tersebut itu bisa langsung kelihatan posisinya dimana Tidak bisa satu orang itu memiliki beberapa nomor identitas Itu mungkin akan berbeda Tapi karena sikonnya itu lain Sikon yang lain maksud saya disini Kadang-kadang kita memiliki beberapa kartu tersendiri Katakanlah untuk kartu identitas untuk KTP saja itu kita bisa memiliki sendiri Nanti untuk kartu identitas yang arahnya ke BPJS kita juga memiliki sendiri Nanti yang kartu arahnya ke NPWP kita memiliki sendiri Nah seandainya dalam satu kartu itu kita bisa langsung link ke beberapa informasi tersebut Mungkin hal-hal seperti ini juga bisa teratasi Tetapi kita tidak bisa langsung menjamin bahwa semua itu aman Karena bagaimanapun ke depan itu segala peluang itu bisa memungkinkan untuk menimbulkan yang namanya kecehatan Nah kembali lagi ke sini Tema kita malam ini tentang Social Engineering Untuk Social Engineering sendiri umumnya dilakukan melalui telepon dan internet Nah berarti data-data kita yang sifatnya rahasia dan ada di kedua hal ini Di kedua bidang ini baik melalui telepon ataupun media internet Itu berpeluang untuk memiliki Isilahnya jalur informasi yang bisa mengatibatkan pihak tertentu untuk menyalahgunakan informasi tersebut Nah kadang-kadang di antara kita karena mungkin untuk lebih praktisnya Itu menyimpan informasi seperti kata-kata sandi Kemudian nomor PIN dan sebagainya dalam telepon Bahkan dalam telepon kita biasanya tersimpan nama-nama teman-teman kita Mungkin sudah kita kelompok-kelompokkan Nah ini yang kadang mempermudah beberapa pihak yang menyalahgunakan informasi tersebut Nah kemudian yang internet Internet sekarang juga marak terjadi Bagaimana orang menyalahgunakan akun Facebook Jadi ada yang membaca akun tertentu Kemudian menyalahgunakan akun tersebut Untuk kemudian mendapatkan keuntungan pribadi Melalui teman-teman dari akun tersebut Nah mungkin teman-teman dari akun tersebut tidak menyadari bahwa yang sedang berbicara Yang sedang melakukan informasi di media sosial tersebut adalah pihak lain Nah ini yang memang harus kita waspadai Karena tidak bisa atau tidak ada jaminan dimanapun itu bisa aman Tapi paling tidak kita bisa memberikan proteksi Bagaimana menjaga agar tidak terjadi permasalahan Salah satunya adalah social engineering ini Nah social engineering merupakan salah satu metode Yang dipergunakan oleh hacker Untuk memperoleh informasi tentang targetnya Nah jadi hacker ini punya target Targetnya info tentang apa yang ingin dia gali dari korban tersebut Dengan cara meminta informasi itu Langsung kepada korban Atau pihak lain yang mempunyai informasi itu Nah bahkan mungkin tanpa kita sadari Kita sendiri sudah menjadi korban Dan sedang dimintai data oleh hacker Nah ini yang kadang-kadang kita tidak tahu ya Karena social engineering ini sangat halus Tidak kelihatan Dan layaknya seperti kehidupan kita sehari-hari Jadi dia mempelajari bagaimana kebiasaan kita Ya misalkan kita itu di media sosial kebiasaannya apa Kemudian mungkin dari status WA yang ada di nomor telepon Itu juga bisa kelihatan Keseharian kita itu biasanya ngapain Yang kadang dari kebiasaan itu bisa dipelajari Untuk kemudian dipergunakan Untuk menipu pihak lain Yang pihak lain ini tentunya punya hubungan dengan kita Dagi rekan Nah hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan manusiawi Melalui mekanisme interaksi sosial Nah social engineering mengkonsentrasikan diri Pada rantai terlemah sistem jaringan komputer Yaitu manusia Ini lalu kita ketahui kita itu punya yang namanya human error Faktor human error ini besar sekali Sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai jaminan untuk aman Seperti kita ketahui tidak ada sistem komputer yang tidak melibatkan interaksi manusia Bahkan dalam sebuah sistem komputer yang secanggih apapun Ini tetap ada keterlibatan interaksi manusia di dalamnya Entah sebagai perancang Entah sebagai analisa Entah sebagai operatornya Atau mungkin teknisinya Nah bagian-bagian ini yang mencoba untuk selalu dilihat Bagaimana apakah ada peluang atau tidak untuk melakukan kejahatan Nah parahnya lagi celah keamanan ini bersifat universal Tidak tergantung platform, sistem operasi, protokol, software ataupun hardware Karena ini sudah mengambilnya dari pihak manusia sebagai user Nah kemudian Dari kondisi ini bisa disimpulkan Bahwa setiap sistem itu mempunyai kelemahan yang sama Pada sisi faktor manusia sebagai user Nah setiap orang yang mempunyai akses ke dalam sistem secara fisik Itu merupakan ancaman Nah jadi kita tidak bisa menyebutkan bahwa administrator itu pasti nanti akan menjamin Ini semua punya peluang Bahkan jika orang tersebut tidak termasuk dalam kebijakan keamanan yang telah disusun Apalagi yang tidak termasuk ya Kadang-kadang ketika membuat sistem itu kita membagi keamanan sistem itu terutama dalam hal pembagian hak akses Jadi ketika akan login ini ada batasan-batasan Untuk pihak administratornya siapa saja Untuk pihak pimpinan itu sejauh mana hak aksesnya Kemudian untuk pihak operator sendiri itu sampai mana Nah bahkan bagi orang-orang yang tidak termasuk dalam susunan kebijakan tersebut Ini juga merupakan ancaman pihak output atau katakanlah pihak luar ya Pihak luar dari sistem tersebut Mungkin sebagai pengakses lain bisa dikatakan seperti itu Seperti metode hacking yang lain Social engineering juga memerlukan persiapan Bahkan sebagian besar pekerjaan meliputi persiapan itu sendiri Di sebuah perusahaan seorang network admin sudah menerapkan kebijakan keamanan dengan baik Ini contohnya ya Nah namun ada user yang mengabekan masalah keamanan itu Namanya mengabekan ini sudah masuk faktor human error Dan itu bisa terjadi pada siapa saja Meskipun sudah ada administrator yang mengatur Misalnya user tersebut menggunakan password yang mudah ditebak Lupa log out ketika pulang kerja Jadi sudah pakai passwordnya itu gampang Mungkin nama bagian ya Misalkan gudang atau admin atau apa misalkannya Kemudian ketika pulang kerja itu lupa untuk di log out Atau dengan mudahnya memberikan akses kepada rekan kerjanya yang lain Atau bahkan kepada klien Nah kemudahan memberikan akses ini bisa saja terjadi Karena mungkin klien itu adalah orang yang punya hubungan khusus Atau mungkin sahabat yang baik Atau mungkin rekan kerja ini masih saudara Nah ini faktor-faktor ini yang tidak bisa kita batasi Kemudian hal ini tentunya dapat menyebabkan Seorang hacker itu memanfaatkan celah tersebut Dan mencuri atau merusak data penting perusahaan Ini salah satu contoh Nah kemudian contoh yang lain Misalkan kita membuang sampah Yang bagi kita tidak berguna Dapat dijadikan orang untuk kepentingan yang lain Bagi contoh slip gaji Atau slip ATM Nah ternyata selama ini Kedua informasi ini cukup penting Nah kadang-kadang kita kan Kalau habis mengambil uang dari ATM Kemudian slipnya itu kita buang di Tempat sampah yang sudah disediakan Di sebelah mesin ATM Nah ternyata informasi seperti itu Terkadang masih dicari oleh hacker Untuk melihat adakah peluang Bagi hacker tersebut Untuk kira-kira bisa melakukan Pencurian data atau informasi Terkait dengan data perbankan dari kita Nah barang tersebut Mungkin kita buang karena tidak kita perlukan Namun ada informasi di dalamnya Yang mungkin bisa dijadikan peluang oleh hacker Untuk mengambil informasi dari kita Ini yang harus kita hati-hati Jadi ini adalah beberapa contoh Yang nyata Simple dan mungkin terjadi Di lingkungan kita atau bahkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah disini ada titik lemah manusia Yang bisa dimanfaatkan Biasanya ini peluang-peluang Untuk hacker itu melakukan Pencurian informasi atau data Nah titik lemah itu meliputi Yang pertama rasa takut Jika seorang karyawan Atau pegawai dimintai data Atau informasi dari atasan Polisi atau penegak hukum Biasanya yang bersangkutan Akan langsung memberikan Tanpa merasa tungkan Nah bisa jadi Dari beberapa bagian ini Entah itu dari pihak atasan Polisi atau penegak hukum Ini ada peluang atau celah Bagi pihak hacker untuk mencuri data Nah ini hal yang lumrah ya Karena mungkin ditanya Ya kita menjawab Karena kita punya rasa takut Bahwa kita nanti takut untuk Kalau disalahkan Atau mungkin takut juga Mematuhi atasan dan sebagainya Kemudian yang kedua Rasa percaya Jika seorang individu Dimintai data Atau informasi dari teman baik Rekan sejawat Sama saudara atau sekretaris Biasanya yang bersangkutan Akan langsung memberikannya Tanpa harus merasa curiga Ini karena kita Kebaikan kita Karena percaya dengan orang Apalagi orang itu kita anggap Tidak mungkin berbuat Yang tidak-tidak Ini bisa saja Teman baik Nah Kemudian saudara Rekan sejawat Nah ini adalah hal yang Tidak bisa kita lepaskan Dari kehidupan kita Sebagai makhluk sosial Ketika berinteraksi dengan Manusia yang lain tentunya Kemudian yang ketiga Rasa ingin menolong Ini juga manusiawi sekali Jika seseorang dimintai data Atau informasi dari orang Yang sedang terpintang musibah Dalam kesedihan yang mendalam Menjadi korban bencana Atau berada dalam duka Biasanya yang bersangkutan Akan langsung memberikan data Atau informasi yang diiminkan Tanpa bertanya lebih dahulu Nah ini karena Kebiasaan manusiawi sekali Rasa ingin menolong Sesama ya Kemudian ketika dimintai data Atau informasi Dengan embel-embel Atau alasan Bahwa ada yang tertimpa musibah Korban bencana Dan lain-lain Ini kita langsung Memberikan tanpa ada Rasa Curiga dan lain-lainnya Nah jadi ini sedikit lemah Yang bisa dijadikan peluang Oleh hacker Untuk melakukan pencurian data Rasa takut Rasa percaya Dan rasa ingin menolong Secara statistik Ada lima kelompok individu Yang kerap menjadi korban Dari serangan Sosial engineering ini Kelompok itu siapa saja Yang pertama adalah Persepsionis Dan atau help desk Sebuah perusahaan Karena merupakan pintu masuk Kedalam organisasi Yang relatif memiliki data Atau informasi lengkap Mengenai personel yang bekerja Di dalam lingkungan yang dimaksud Jadi ini merupakan Dada depan Untuk resepsionis ini Ini adalah Kelompok pertama Yang biasanya menjadi incaran Dari hacker Kemudian yang kedua Pendukung teknis Dari divisi teknologi informasi Khususnya yang melayani Pimpinan Dan manajemen perusahaan Karena mereka Biasanya Memegang kunci Akses penting Kedata Dan informasi rahasia Berharga Dan strategis Nah Setelah tadi ada Gada depan Ini ada juga Pendukung teknis Dari divisi IT Jadi Melayani pihak pimpinan Manajemen perusahaan Karena mereka Memegang kunci Akses Untuk masuk ke Data rahasia Kemudian yang ketiga Administrator Sistem Dan pengguna Komputer Karena mereka Memiliki Otoritas Untuk Pengelola Manajemen Password Dan Akon Semua pengguna Teknologi informasi Di perusahaan Nah Administrator disini Sebagai pengelola password Dan akon Tentunya Kalau sudah dapat password Sama akon Itu sudah tidak perlu lagi Bertanya yang lain Sudah langsung masuk ke sistem Ya Ini yang berbahaya Kemudian yang keempat Mitra kerja Atau vendor perusahaan Yang menjadi target Karena mereka adalah Pihak yang Mengediakan Berbagai teknologi Beserta Futur Dan kapabilitasnya Yang dipergunakan Oleh sekenap Manajemen Dan karyawan Perusahaan Nah Jadi ini Hati-hati juga ya Pihak Mitra Atau vendor Itu juga Menjadi target Jadi Ini Karena mereka Ada Kerjasama Ya Nah Kemudian Yang kelima Karyawan baru Yang masih Belum begitu Paham Mengenai Prosedur Standar Keamanan Informasi Di perusahaan Ini merupakan Sasaran paling empuk Ya Karena disini Dia masih baru Dia belum begitu tahu Tentang Bagaimana proteksi Keamanan Informasi Dalam perusahaan Sehingga Kalau ditanya Itu asal Dengan mudah Menjawab Ya Karena bagi Dia mungkin Ada pertanyaan Dia hanya membantu Ada faktor Kelemahan Tadi Ingin Membantu Kemudian Juga Ada Apa namanya Rasa Percaya Ya Kemudian Juga Rasa Takut Apabila Yang mungkin Menanyai Dari Karyawan Baru Ini Adalah Masih Apasanya Nah Ini Yang Yang Kadang Harus Kita Perhatikan Ini Berdasarkan Analisa Statistik Survei Bahwa Kelompok Individu Ini Itu Sering Menjadi Kurban Dari Terangan Social Engineering Nah Berikutnya Bagaimana Proses Atau Cara Melakukan Social Engineering Ini Metode Pertama Adalah Metode Yang Paling Dasar Dalam Social Engineering Dimana Hacker Tinggal Meminta Apa Yang Diinginkannya Misalkan Apakah Itu Password Ataukah Cara Akses Ke Jaringan Peta Jaringan Konfigurasi Sistem Ataupun Kunci Ruangan Misalkan Itu Secara Fisik Nah Kemudian Cara Yang Kedua Adalah Dengan Menciptakan Situasi Pasu Dimana Seseorang Menjadi Bagian Dari Situasi Tersebut Misalkan Saja Hacker Bisa Membuat Alasan Yang Menyangkut Kepentingan Pihak Lain Atau Bagian Lain Dari Perusahaan Itu Ini Memerlukan Kerja Lanjutan Bagi Hacker Untuk Mencari Informasi Lebih Lanjut Dan Biasanya Juga Harus Mengumpulkan Informasi Tambahan Tentang Target Ini Juga Berarti Kita Tidak 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 Harus Selalu Berbohong Untuk Menciptakan Situasi Tersebut Kadangkala Fakta Lebih Bisa Diterima Oleh Target Jadi Mungkin Dari Hacker Sudah Menyiapkan Fakta-fakta Yang Memang Sangat Valit Sehingga Ketika Diberikan Kepada Kurban Kurban Dengan Mudah Percaya Bahkan Langsung Memberikan Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Hacker Dengan Membuat Sebuah Sikon Palsu Belumnya Nah Ini Adalah Cara Yang Kedua Nah Kita Berikan Contoh Dari Metode Tadi Misalkan Seseorang Berpura-pura Sebagai Agen Tiket Yang Menelpun Salah Satu Pegawai Perusahaan Untuk Konfirmasi Mengenai Tiket Liburan Yang Telah Siap Dibesan Dan Siap Dikirim Pemesanan Dilakukan Dengan Nama Serta Posisi Target Di Perusahaan Itu Dan Perlu Mencocokkan Data Dengan Target Alasannya Seperti Itu Dari Pihak Agen Tiketnya Kemudian Tentu Saja Target Tidak Merasa Memesan Tiket Dan Penyerang Atau Neger Tetap Perlu Mencocokkan Nama Serta Nomor Pegawainya Informasi Ini Bisa Digunakan Sebagai Informasi Awal Untuk Masuk Ke Sistem Perusahaan Tersebut Dengan Akon Dari Target Tadi Contoh Lain Misalkan Berpura-pura Sedang Mengadakan Survey Headware Dari Vendor Tertentu Dari 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 Sini Bisa Diperoleh Informasi Tentang Network Map Atau Peta Jaringan Kemudian Router Firewall Atau Komponen Jaringan Lain Nah Makanya Ini Adalah Contoh Atau Gambaran Social Engineering Tentang Bagaimana Teknik Melakukannya Yaitu Menciptakan Yang pertama Tadi Dengan Langsung Bertanya Kepada Target Atau Yang kedua Dengan Menciptakan Sikon Pasu Yang Memang Nanti Langsung Mengarah Kepada Target Atau Korban Tadi Nah Cara Yang Populer Sekarang Adalah Melalui Email Dengan Mengirim Email Yang Meminta Target Untuk Membuka Attachment Yang Tentunya Bisa Di CCP Worm Atau Trojan Horse Untuk Membuat Backdoor Di Sistemnya Ini Yang Populer Dan Cukup Praktis Jadi Tidak Istilahnya Untuk Langsung Berkomunikasi Tidak Perlu Mendengarkan Suara Dan Sebagainya Kemudian Setelah Kita Melihat Bagaimana Cara Melakukan Dan Contoh Contohnya Sekarang Kita Masuk Kepada Tipe Serangan Dari Social Engineering Yang Pertama Yaitu Berbasis Manusia Dimana Social Engineering Ini Membutuhkan Interaksi Dengan Manusia Artinya Bahwa Kontak Langsung Antara Orang Dengan Orang Dan Kemudian Mengambil Informasi Yang Diinginkan Dalam Dunia Kejahatan Cyber Teknik Social Engineering Berbasis Manusia Menggunakan Beberapa Cara Di Antaranya Yang Pertama Peniruan Identitas Apakah Peniruan Identitas Ini Dalam Jenis Serangan Ini Pertas Berpura-pura Menjadi Taryawan Atau Pengguna Yang Sah Di Dalam Sistem Seorang Pertas Dapat Memperoleh Akses Fisik Dengan Berpura-pura Menjadi Petugas Keberjihan Taryawan Atau Kontraktor Kemudian Yang Kedua Menyamar Sebagai Orang Penting Dalam Jenis Serangan Ini Teratas Berpura-pura Menjadi VIP Atau Manager Tapan Atas Yang Memiliki Mewenang Untuk Menggunakan Sistem Atau Vela Di Komputer Dalam Banyak Kasus Karyawan Tingkat Rendah Tidak Mengajukan Pertanyaan Apapun Kepada Seseorang Yang Muncul Di Posisi Ini Nah Ini Kelemahan Kita Jadi Tidak Ada Aturan Ataupun Batasan Bagi Karyawan Bawah Ketika Ada Atasan Bertanya Maka Akan Langsung Dijawab Kemudian Yang Berikutnya Menjadi Pihak Ketiga Melalui Trik Ini Peretas Berpura-pura Mendapat Izin Dari Orang Yang Berwenang Untuk Menggunakan Sistem Komputer Ia Bekerja Ketika Orang Yang Berwenang Tersebut Tidak Berada Di Tempat Dalam Jangka Waktu Tertentu Ini Yang Berbahaya Lagi Kemudian Desktop Support Memanggil Teknik Support Untuk Bantuan Atau Teknik Sosial Engineering Klasik Teknik Support Dilatih Untuk Membantu Pengguna Yang Menjadikan Mereka Mangsa Mudah Untuk Serangan Rekayasa Sosial Kemudian Berikutnya Ada Soldier Solving Merupakan Teknik Mengumpulkan Kata Sandi Dengan Mencuri Data Secara Diam-diam Dari Belakang Saat Seseorang Mencoba Masuk Ke Sistem Mengawasi Dari Belakang Seorang Pertas Dapat Melihat Pengguna Yang Valid Masuk Dan Kemudian Menggunakan Kata Sandi Untuk Mendapatkan Akses Ke Sistem Kemudian Yang Berikutnya Adalah Dumpster Diving Dimana Ini Adalah Mencuri Data Dari Sampah Cara Ini Adalah Mencoba Mencari Informasi Atau Data Yang Penting Dari Tempat Sampah Untuk Memperoleh Informasi Yang Ditulis Pada Potongan Kertas Atau Cetakan Komputer Pertas Sering Dapat Menemukan Kata Sandi Nama File Atau Potongan Informasi Rahasia Lainnya Ini Tantas Sengaja Jadi Dari Sampah Itu Banyak Sekali Data Atau Informasi Yang Kadang Kadang Kita Beranggapan Tidak Terpakai Tapi Sangat Berguna Bagi Para Peretas Atau Hacker Ini Kemudian Tipe Yang Kedua Yaitu Yang Berbasis Komputer Teknik Sosial Engineering Berbasis Komputer Menggunakan Perangkat Lunak Komputer Untuk Mengambil Informasi Yang Diinginkan Yang Pertama Pising Pising Melibatkan Email Pasu Chat Atau Situs Web Yang Dirancang Untuk Meniru Situs Aslinya Dengan Tujuan Memperoleh Data Sensitive Sebuah Pesan Mungkin Datang Dari Bank Atau Lembaga Terkenal Lainnya Dengan Kebutuhan Untuk Memverifikasi Informasi Login Anda Ini Biasanya Akan Menjadi Halaman Masuk Yang Dibuat Sedemikian Rupa Dengan Semua Kelengkapan Seperti Logo Yang Terlihat Sah Yang Kedua Umpan Umpan Biasanya Melibatkan Sesuatu Yang Diinginkan Untuk Kita Untuk Memikat Kita Agar Mengambil Tindakan Yang Diinginkan Si Penjahat Hal Ini Bisa Dalam Bentuk Mengunduh Musik Atau Film Di situs Peer To Peer Atau Dapat Berupa USB Flash Drive Dengan Logo Perusahaan Dengan Label Yang Menarik Perhatian Yang Ditinggalkan Di tempat Terbuka Untuk Kita Temukan Kemudian Setelah Perangkat Digunakan Atau Diunduh Orang Atau Komputer Tersebut Terinfeksi Oleh Malware Yang Memungkinkan Penjahat Untuk Masuk Ke Sistem Kita Kemudian Penipuan 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 Ini Yang Sering Terjadi Email Yang Dikirim Oleh Scamer Mungkin Memiliki Lampiran Yang Menyertakan Kode Berbahaya Di Dalam Lampiran Lampiran Tersebut Dapat Menyertakan Keylogger Untuk Menyadat Kata Sandi Atau Bisa Berupa Virus Sojan Atau Wem Terkadang Jendela Pop-up Juga Dapat Digunakan Dalam Terangan Social Engineering Jendela Pop-up Yang Mengiklankan Penawaran Khusus Dapat Menggoda Pengguna Agar Secara Tidak Sengaja Memasang Malware Yang Berbahaya Berikutnya Spear Piecing Spear Piecing Seperti Piecing Jenisnya Namun Disesuaikan Untuk Individu Atau Organisasi Tertentu Jadi Ini Sifatnya Lebih Khusus Kemudian Yang Berikutnya Pre-texting Adalah Ketika Satu Pihak Berbohong Kepada Pihak Lain Untuk Mendapatkan Akses Kedata Istimewa Misalnya Tipuan Pre-texting Bisa Melibatkan Pelaku Yang Berpura-pura Membutuhkan Data Pribadi Atau Keuangan Untuk Mengkonfirmasi Identitas Penerima Yang Berikutnya Ada Scareware Scareware Melibatkan Trick Untuk Menipu Korban Agar Mengira Komputernya Terinfeksi Malware Atau Secara Tidak Tengaja Mengunduh Konten Konten Yang Sifatnya Ilegal Pelaku Kemudian Menawarkan Solusi Kepada Korban Untuk Memperbaiki Masalah Palsu Tersebut Pada Kenyataannya Korban Hanya Tertipu Untuk Mengunduh Dan Menginstall Malware Dari Pelaku Nah Ini Adalah Tipe Dari Serangan Sosial Entry Kita Bedakan Yang Berbasis Manusia Dan Satunya Yang Berbasis Komputer Nah Sekarang Bagaimana Cara Mencegah Sosial Engineering Ini Ada Beberapa Tips Dan Trick Yang Pertama Jangan Membuka Email Dan Lampiran Dari Sumber Yang Mencurigakan Jika Tidak Tahu Siapa Pengirimnya Tidak Perlu Menjawab Email Bahkan Jika Memang Mengenal Mereka Dan Curiga Tentang Pesan Mereka Periksa Silang Dan Konfirmasi Berita Dari Sumber Lain Seperti Melalui Telepon Atau Langsung Dari Situs Penyedia Layanan Ingat Bahwa Alamat Email Dipalsukan Sepanjang Waktu Bahkan Sebuah Email Yang Konon Berasal Dari Sumber Terpercaya Mungkin Sebenarnya Telah Diprakarsai Oleh Pelaku Yang Kedua Pandai Situs Terpercaya Dan Jangan Percaya Situs Yang Pernah Anda Kunjungi Secara Langsung Yang Ketiga Gunakan Otentikasi Dua Faktor Salah Satu Bagian Paling Berharga Dari Penyerang Informasi Adalah Kredensial Pengguna Menggunakan Otentikasi Dua Faktor Membantu Memastikan Perlindungan Akun Pengguna Jika Terjadi Kompromis Sistem Secure Authentication Yang Mudah Digunakan Yang Dapat Meningkatkan Keamanan Akun Untuk Aplikasi Pengguna Yang Berikutnya Berhati-hatilah Terhadap Tawaran Yang Menggiurkan Jika Tawaran Terdengar Terlalu Menarik Pikirkan Dua Kali Sebelum Menyakin Melakukan Googling Terhadap Topik Yang Ditawarkan Dapat Pembantu Menentukan Dengan Cepat Apakah Sedang Berurusan Dengan Penawaran Sah Atau Jebakan Berikutnya Berinvestasi Dalam Solusi Keamanan Yang Efektif Super Ringan Itu Sangat Penting Untuk Melindungi Sistem Dan Data Dari Semua Jenis Ancaman Terus Update Perangkat Lunak Antivirus Atau Antimalware Pastikan Update Otomatis Diaktifkan Secara Berkala Periksa Untuk Memastikan Bahwa Pembaruan Telah Diterapkan Dan Pindahi Sistem Untuk Kemungkinan Infeksi Dan Yang Terakhir Edukasi Program Kesadaran Dan Pelatihan Keamanan Internal Program Harus Mempertimbangkan Semua Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Serta Faktor Perlaku Dan Kepribadian Semua Harus Direncanakan Dirancang Diimplementasikan Dan Diukur Hal ini Harus Dibiasakan Dalam Perusahaan Sampai Menjadi Bagian Dari Budaya Perusahaan Nah Ini Adalah Tips Dan Trik Untuk Mencegah Terjadinya Sosial Engineering Kemudian Berikutnya Ada Jenis Cara Kerja Dari Sosial Engineering Yang Pertama Yaitu Jenis Offline Kita Akan Melihat Beberapa Aktivitas Offline Yang Digunakan Oleh Penjahat Untuk Melakukan Sosial Engineering Yang Pertama Yaitu Penetration Testing Pertas Offline Menggunakan Metode Sosial Engineering Yang Dikenal Sebagai Pengujian Penetrasi Atau Pen-Test Pengujian Penetrasi Melibatkan Evaluasi Sistem Komputer Atau Jaringan Untuk Mencari Kerentanan Dalam Sistem Untuk Tujuan Mengeksploitasinya Untuk Mendapatkan Akses Ke Sistem Sehingga Pen-Test Dapat Dilakukan Maka Pertas Meninggalkan Kunci USB Di area Publik Sehingga Orang-orang Akan Mengambilnya Dan Memasukkannya Ke PC Kantor Atau Mereka Mengirim CD Kepada Bekerja Di sebuah Perusahaan Sehingga Mereka Akan Memasukkannya Kedalam PC Di jaringan Yang berikutnya Exploitasi Void 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 Berarti Voice Over Internet Protokol Dengan Melibatkan Penggunaan Telephone Pertas Mengeksploitasi Void Dengan Melinggalkan Pesan Suara Pising Yang Memberitahu Penerima Bahwa Ada Masalah Dengan Rekening Bank Contohnya Pertas Kemudian Meninggalkan Nomor Untuk Dihubungi Dan Mencoba Mengelakui Penerima Agar Menggunakan Nomor Tersebut Untuk Selanjutnya Memperoleh Informasi Rekening Bank Yang Berikutnya Bandit Sign Metode Social Engineering Offline Lainnya Adalah Meninggalkan Iklan Di Berbagai Tempat Dan Area Umum Lainnya Yang Menarik Pembaca Untuk Masuk Ke Situs Web Jahat URL Situs Web Akan Nampak Sah Melalui Iklan Yang Terlihat Otentik Untuk Tujuan Amal Atau Hal-hal Yang Terkait Nah Itu Tadi Yang Dilakukan Secara Offline Untuk Yang Berikutnya Adalah Jenis Yang Online Untuk Jenis Yang Online Yang Pertama Instalasi Malware Pelaku Social Engineering Menginstall Malware Melalui Semua Hal Mulai Dari Active X Control Hingga Email Dan Situs Web Beberapa Malware Dirancang Untuk Mencerminkan Situs Web Lain Sehingga Ketika Anda Mengetik Dalam Pencarian Akan Muncul Situs Web Yang Terlihat Seperti Situs Web Biasa Yang Anda Kunjungi Hanya Saja Situs Ini Pasu Dan Menipu Dengan Tujuan Agar Pengguna Memasukkan Informasi Kedalam Situs Yang Dianggap Sah Tadi Yang Kedua Serangan Yang Ditargetkan Dengan Serangan Yang Ditargetkan Terletas Cara Khusus Mengaikan Instruksi Tersebut Sehingga Serangan Diarahkan Kepada Pengguna Secara Pribadi Contohnya Termasuk Email Yang Dialamatkan Secara Pribadi Email Yang Disamarkan Berasal Dari Sumber Yang Sah Dan Pesan Sejarin Sosial Yang Memiliki Informasi Yang Dicuri Dari Situs Resume Sehingga Informasi Dalam Pesan Tersebut Langsung Ditargetkan Kepada Penerima Yang Berikutnya Email Works Social Engineering Dapat Dilakukan Melalui Pesan Email Yang Menyatakan Penerimanya Memenangkan Rotre Atau Menjanjikan Pengembalian Investasi Yang Tinggi Jika Berkontribusi Dengan Sejumlah Uang Untuk Proyek Tertentu Padahal Ini Adalah Penipuan Untuk Membuat Pengguna Mengungkapkan Informasi Pribadi Mereka Dan Kemudian Mencuri Uang Mereka Untuk Keuntungan Finansial Dari Pihak Perata Nah Kita Masuk Pada Submateri Berikutnya Apa Saja Hal Yang Biasa Disarankan Kepada Mereka Dimana Mereka Ini Adalah Sebagai Pemangku Kepentingan Aset Informasi Penting Perusahaan Jadi Ini Hal Yang Biasa Dilakukan Secara Individu Dimana Individu Ini Memiliki Jabatan Penting Atau Kepentingan Terhadap Aset Informasi Di Dalam Sebuah Perusahaan Yang Pertama Selalu Hati-hati Dan Mawas Diri Dalam Melakukan Interaksi Di Dunia Nyata Maupun Di Dunia Nya Tidak Ada Salahnya Perilaku Extra Hati-hati Diterapkan Di Sini Mengingat Informasi Merupakan Aset Sangat Berharga Yang Dimiliki Oleh Organisasi Ataupun Perusahaan Kemudian Yang Kedua Organisasi Atau Perusahaan Mengeluarkan Sebuah Buku Saku Berisi Panduan Mengenai Informasi Yang Mudah Dimengerti Dan Diterapkan Oleh Pegawinya Untuk Mengurangi Insiden Insiden Yang Tidak Diinginkan Yang Ketiga Belajar Dari Buku Seminar Televisi Internet Maupun Pengalaman Orang Lain Agar Terhindar Dari Berbagai Pemimpuan Dengan Menggunakan Modus Social Engineering Yang Keempat Pelatihan Dan Sosialisasi Dari Perusahaan Kekaryawan Dan Unit-unit Terkait Mengenai Pentingnya Mengelola Keamanan Informasi Melalui Berbagai Cara Dan Giat Yang Terakhir Memasukkan Unsur-unsur Keamanan Informasi Dalam Standar Prosedur Operasional Sehari-hari Misalnya Saja Clear Table And Monitor Polisi Untuk Memastikan Semua Pegawai Melaksanakannya Dan Lain Sebagainya Perusahaan Atau Organisasi Yang Bersangkutan Perlu Pula Melakukan Sejumlah Usaha Jumlah Usaha Itu Seperti Apa Yang Pertama Melakukan Analisa Kerawanan Sistem Keamanan Informasi Yang Ada Di Perusahaannya Kemudian Yang Kedua Mencoba Melakukan Uji Coba Ketangguhan Keamanan Dengan Cara Melakukan Penetration Test Yang Ketiga Mengembangkan Kebijakan Peraturan Prosedur Proses Mekanisme Dan Standar Yang Harus Dipatuhi Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Wilayah Organisasi Yang Keempat Menjalin Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Seperti Vendor Ahli Keamanan Informasi Institusi Penanganan Insiden Dan Lain Sebagainya Untuk Menyelenggarakan Berbagai Program Dan Aktivitas Bersama Yang Mempromosikan Kebiasaan Peduli Pada Keamanan Informasi Yang Kelima Membuat Standar Klasifikasi Aset Informasi Berdasarkan Tingkat Kerahasiaan Dan Nilainya Yang Keenam Melakukan Audit Secara Berkala Dan Berkesinambungan Terhadap Infrastruktur Dan Suprastruktur Perusahaan Dalam Menjalankan Keamanan Informasi Nah Ini dari Sisi Perusahaan Sebagai Pelaku Organisasi Kalau Tadi Dari Sisi Individu Sebagai Pihak Yang Memegang Atau Punya Hak Akses Terhadap Informasi Penting Di Dalam Perusahaan Oke Kira-kira Ini tadi Adalah Tema Kita Pada Malam Hari Ini Itu Membahas Tentang Materi Sosial Engineering Nah Untuk Berikutnya Seperti Biasa Ini Ada Yang Saya Berikan Pada Akhir Pertemuan Silahkan Dijawab Quiznya Pada Channel Pada Kolom Komentar Youtube Channel Nanti Yang Akan Disharekan Di WA Group Nah Disini Untuk Quiznya Ada Tiga Pertanyaan Yang Pertama Sebutkan Tiga Tipe Serangan Sosial Engineering Kalau Anda Memperhatikan Video Materi Ini Tadi Tentunya Bisa Menjawab Pertanyaan Quiz yang Pertama Ini Kemudian Yang Kedua Apakah Penetration Testing Itu Kemudian Yang Ketiga Sebutkan Dua Hal Yang Dilakukan Oleh Individu Untuk Melindungi Dari Ancaman Sosial Engineering Disini Yang Diminta Hanya Dua Saja Nah Silahkan Dijawab Pada Kolom Komentar Youtube Channel Baiklah Untuk Kelas SKS 17 2 Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Materi Untuk Hari Ini Semoga Bisa Dipelajari Dan Jangan Lupa Tetap Untuk Materi Yang Saya Berikan Disimpan Sebagai Bahan Cakatan Virtual Yang Kemudian Nanti Bisa Dijadikan Bahan Acuan Jika Kita Akan Melaksanakan UTS Ataupun UAS Kira-kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Materi Ada Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh